Hari ini Intan mau membahas salah satu tradisi Tionghoa tentang hiyo. Apa sih hiyo itu? Kenapa hiyo itu warnanya ada macam-macam? Ada hijau, ada merah, ada kuning, bahkan ada yang hitam. Itu cuma sekedar warna atau apa ada artinya? Bagaimana cara bersembahyang dengan hiyo yang benar? Dan mengapa kadang itu kita bersembahyang pakai satu hiyo, kadang lebih dari satu hiyo? Tak jelasin semua di video ini. Tadjani hau, nama ku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Seperti biasa sebelum memulai video ini, Intan mau membacakan pesan Saweria yang masuk. Pesan kali ini dari Lolita. Saya suka sekali channel dan cerita-cerita kamu. Wah seneng banget, terima kasih banyak. Buat teman-teman yang mau mendukung channel dinasti ini supaya channel ini bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria. Yang linknya Intan taruh di description box. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Dan di Saweria itu nanti teman-teman bisa ngasih pesan. Pesan itu bisa berupa request, dukungan seperti Lolita tadi. Juga bisa berupa pertanyaan. Itu semua akan Intan bacakan di video berikutnya. Yang pertama, apa sih Hiyo itu? Intan yakin yang nonton video ini bukan cuma Umadudis atau Konghucu yang sudah familiar banget sama Hiyo. Mungkin ada juga dari teman-teman yang nggak ngerti apa itu Hiyo. Oke, tak jelaskan sekarang. Hiyo itu bentuknya seperti ini. Ujung Hiyo ini kalau dibakar itu ngeluarin asep yang baunya itu harum. Jadi Hiyo itu selain alat untuk berdoa bisa juga sebagai alat untuk mengusir serangga. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang berdoanya nggak pakai Hiyo, mau beli Hiyo untuk ngusir serangga ya boleh-boleh aja. Oke, tentang Hiyo sudah jelas ya. Sekarang Intan masuk ke warna-warna Hiyo. Warna-warna Hiyo yang Intan tahu ada empat. Merah, kuning, hijau, dan hitam. Tiap warna ini ada maknanya. Yang pertama, Hiyo merah. Hiyo merah kayak gini ya. Ini biasanya untuk bersembahyang kepada Tuhan yang Maha Esa. Untuk memohon permohonan yang khusus. Permohonan yang berat dan jarang-jarang. Yang kedua, Hiyo warna kuning atau coklat muda alami. Itu sembahyang yang omok. Jadi kayak misalkan semua keluarga selalu sehat, bisa juga ucapan terima kasih, atau permohonan yang ringan, harapan-harapan kita itu bisa pakai Hiyo warna kuning atau coklat muda. Yang ketiga, Hiyo warna hijau. Hiyo warna hijau ini untuk bersembahyang bagi orang yang meninggal. Atau untuk menghormat ke jenazah. Yang keempat, Hiyo warna hitam. Hiyo warna hitam ini biasanya digunakan untuk meditasi. Karena baunya itu kayak ada bau aromaterapi yang menenteramkan pikiran atau untuk relaksasi. Hiyo ini bisa juga digunakan untuk mengukur waktu. Jadi zaman dulu, zaman dinastia-dinastian itu, itu belum ada jam, belum ada timer. Orang-orang berdoa itu pakai Hiyo. Semakin gemuk Hiyo-nya itu semakin lama habisnya. Jadi dia mengukur sudah berdoa berapa lama itu ya pakai Hiyo itu. Zaman sekarang kalau orang-orang bermeditasi ya memang banyak sudahan yang pakai timer. Tapi ada juga loh yang kepinginnya meditasi itu menggunakan Hiyo sebagai pengukur waktu. Ya karena aroma dari Hiyo itu, itu membantu konsentrasi dalam bermeditasi. Oke sekarang masuk ke part berikutnya tentang ketentuan jumlah Hiyo dalam sembayang dan artinya. Hiyo warna hijau yang tadi Intan bilang untuk jenazah itu ya, itu bisa pakai satu batang atau dua batang Hiyo. Sekarang Hiyo yang warna perah. Hiyo yang warna merah, kalau satu batang Hiyo itu digunakan untuk berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau dua atau empat batang Hiyo, berarti Hiyo genap nih ya, itu untuk menghormat kepada leluhur yang meninggal lebih dari 2x360 hari atau lebih dari 2 tahun. Hiyo genap ini unsurnya Yin ya guys ya. Unsur Yin itu kayak apa? Teman-teman lihat gambar ini. Ini yang hitam ini unsurnya Yin, ini unsur Yang. Ini salah satu filosofi Tionghoa tentang unsur Yin and Yang. Kalau teman-teman lihat, unsur Yin ini unsurnya gelap, warnanya gelap. Jadi unsur Yin ini negatif. Negatif tapi bukan berarti jelek ya guys ya. Karena negatif dan positif itu saling melengkapi. Contohnya seperti ini ilustrasinya ya. Orang-orang yang bekerja di unsur Yang itu kayak pekerja itu pemilik restoran. Jadi orang-orang datang ke restoran itu dengan hati bahagia, kebanyakan, dengan suka cita. Weh aku traktiran, ayo pergi ke restoran. Yang traktir happy, yang ditraktir juga happy. Kalau putus cinta itu kan, kalau sedih-sedih gitu kan gak larinya ke restoran. Larinya ke bar, ya kan. Juga pekerja event pernikahan kayak fotografer, IO itu juga pekerja unsur Yang. Karena dia mendapatkan duit dari orang-orang yang berbahagia. Itu pekerja unsur Yang. Sekarang pekerja unsur Yin itu kayak gimana? Kayak dokter. Dokter itu mendapatkan uang dari orang-orang yang sakit. Makanya dokter adalah pekerja unsur Yin. Juga pengusaha rumah duka, itu juga pekerja di unsur Yin. Tapi apa pekerja unsur Yin ini jelek? Ya enggak. Kalau gak ada dokter, corona gak kelar-kelar. Kalau gak ada dokter, kita semua lebih cepat masuk surga. Kembali lagi ke jumlah Hiyo. Tadi kan Intan bilang, Hiyo yang genap itu unsurnya Yin. Kebalikannya, Hiyo ganjil itu unsurnya Yang. Seperti Hiyo satu batang, Hiyo dengan tiga batang itu biasanya juga untuk bersembayang kepada Tuhan. Hiyo lima batang itu untuk menghormat leluhur, tapi pada saat-saat umum. Kayak misalkan pada saat Imlek ada sembayang leluhur, yaitu pakai lima batang. Ada juga yang berdoa pakai 108 batang Hiyo. Jadi ini biasanya untuk permintaan yang mendesak. Permintaan yang butuh keajaiban. Permintaan yang bener-bener pengen dikabulkan. Tapi permintaannya yang masuk akal. Jangan minta pengen jadi istrinya Bambang Hartono. Meski berdoa pakai Hiyo satu terk, ya enggak bakal dikabulin. Berdoa dengan 108 Hiyo batang merah itu biasanya dilakukan jam 12 malam atau 00.00. Kenapa? Ya untuk menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati yang di atas. Ini loh di hari pertama, detik pertama. Aku tuh loh pertama kali yang aku lakukan itu berdoa. Berarti aku ingat kamu, kamu yang utama. Kayak kita ya kan, hayo siapa yang waktu ulang tahun begadang sampai jam 12 malam nunggu ucapan selamat ulang tahun dari Yayang. Ya kalau Yayangnya ngucapin kita happy ya kan. Kalau Yayangnya ngucapin jam 8 malam bukannya happy, yang keluar malah maki-maki. Situ niat ngasih ucapan ulang tahun apa niat ngajak potos. Oke sekarang kita masuk ke cara memegang hiyo yang benar. Cara memegang hiyo itu ada aturannya. Kalau ujung hiyo itu sudah dibakar, berarti anda sudah masuk dalam suasana berdoa. Jadi jangan sampai setelah hiyo dibakar, anda nyenggol teman di sebelahnya. Eh tau nggak kemarin artis A cerai loh. Kok bisa ya padahal baru married satu bulan. Nah nggak bisa, kayak gitu nggak bisa. Bercanda-becanda juga nggak bisa. Harus khidmat. Yang kedua, barak api hiyo harus berada di tingkat yang sejajar depan titik tengah di antara kedua alis mata. Yang ketiga, hiyo dipegang tegak lurus, tengah dada, badan juga tegak lurus dan membungkuk mendalam secara sempurna. Kenapa sih kok megangnya dekat dada supaya hati selalu terjaga? Secara filosofi, megang hiyo itu memang seperti itu. Tapi pada kenyataannya, Intan sering menemui orang itu bersembayang memegang hiyo dengan hiyo itu diangkat tinggi-tinggi banget. Nah ini Intan nggak ngerti itu maksudnya orang itu apa. Barangkali kalau semakin hiyonya tinggi-tinggi diangkat, semakin dekat dengan Tuhan, lebih cepat mungkin ya nyampe-nya doanya itu Intan nggak paham. Oke sekarang Intan masuk ke part terakhir, cara menancapkan hiyo. Cara menancapkan hiyo itu ada aturannya, nggak asal main tusuk doang. Sebelum menancapkan hiyo, biasanya hiyo itu dinaikkan dulu, ada yang sekali, kadang lebih dari sekali, tergantung sikon. Hiyo pun ditancapkan dengan tangan kiri. Kenapa kok tangan kiri? Kembali lagi ke unsur yin and yang. Kalau teman-teman lihat, unsur yang kan unsur yang di sebelah kiri, unsur yang ini kan unsur yang positif, yang terang, yang disukain, lebih disukain sama orang-orang, ada di sebelah kiri. Makanya kita menancapkan hiyo juga pakai tangan kiri. Teman-teman bayangin ini tempat untuk menancapkan hiyo dan lipstick ini, ini hiyonya. Iya kak, bayangin kayak gitu ya. Cara menancapkan hiyo kalau bersembayangnya dengan satu hiyo aja cukup ditancap di tengah-tengah. Kalau hiyo genap, 2, 4, 8, itu juga langsung sekali tancap di tengah-tengah kayak gini. Ini kalau hiyo yang genap untuk leluhur itu. Sekarang masuk ke 3 batang hiyo. Untuk 3 batang hiyo, hiyo pertama ditancap di tengah-tengah. Hiyo kedua ditancap di sebelah kiri. Kenapa kok sebelah kiri? Kembali lagi ke unsur yin and yang. Orang-orang lebih suka unsur yang makanya kiri lebih dulu daripada kanan. Lalu hiyo terakhir ditancap di sebelah kanan. Kayak gini. Bagaimana dengan sembayang 5 batang hiyo? Kalau 5 batang hiyo, hiyo pertama ditancap di tengah-tengah. Hiyo kedua ditancap di kiri dalam. Hiyo ketiga ditancap di kanan dalam. Hiyo keempat ditancap di kiri luar. Dan hiyo kelima terakhir di kanan luar. Bagaimana dengan sembilan batang hiyo? Kalau sembilan batang hiyo itu prinsipnya sama kayak tiga batang hiyo. Cuman sekali tancap itu tiga batang. Jadi kalau sembilan batang hiyo, tiga batang hiyo ditancap di tengah. Tiga batang hiyo ditancap di sebelah kiri dulu. Dan terakhir, tiga batang hiyo terakhir ditancap di sebelah kanan. Sampai sini jelas ya. Oke, sampai sini dulu bahasan intan tentang hiyo. Semoga berpanfaat. Dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys. Terima kasih sudah menonton.